Jadi untuk gue, semenjak dia di Thailand, pempermainan ini tuh menurun Berkat blunder dari Asnawi Mangkualam, Persib Bandung masih memiliki kans untuk lolos ke babak berikutnya dalam ajang piala AFC Lalu seperti apa skenario agar maung Bandung bisa lolos dari persegrup Dan seperti apa penampilan Asnawi Mangkualam yang dianggap menurun sejak datang ke Liga Thailand Mari kita bahas Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024 atau ACL2 berakhir dengan skor akhir 2-2 Pertandingan Port FC vs Persib Bandung tayang gratis di siaran langsung RGTI Kamis 28 November 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat Hasil pertandingan ini Persib Bandung bermain imbang dari tim tuan rumah Port FC meski tempat unggul lebih dulu Persib Bandung mampu lebih dulu unggul setelah back tim nasi Indonesia Asnawi Mangkualam yang membela Port FC melakukan pelanggaran di kota penalti Saat makhluk melakukan tusukan di kota penalti dan harus dilanggar oleh Asnawi Ciro Alpes yang tampil sebagai Algojo sukses mencetak gol dan merubah skor menjadi 0-1 Sebetulnya senang kali tim dari Indonesia bisa unggul Hanya saja ada sedihnya pula sebab pemain tim nasi Indonesia yang pernah dipuji setinggil angin oleh Sintayong dengan mentalnya yang luar binasa Bermain gerusak-gerusuk dan justru downgrade di Port FC Dia pun tidak dipanggil keajang kualifikasi pela dunia melawan Jepang dan Arab Saudi Justru dia dipanggil keajang pela FF yang akan dilaksanakan 6 Desember nanti Padahal dulu pas main di PSM dan Liga Korea Doi jadi salah satu pemain yang sangat berkembang Sampai penampilannya melawan Argentina viral sampai planet Namek Cuma pas pindah ke Thailand entah mengapa justru pengambilan keputusannya sering salah Timingnya kurang bagus dan lebih sering ingin show off dengan cara melewati lawan terutama saat di tim nasi Indonesia Kayaknya abangku ini terlalu banyak makan nasi goreng pataya Bahkan hal serupa juga disampaikan oleh God Justin Lebih kerasnya mantan platiputsal tersebut juga melarang pemain-pemain Indonesia yang akan abroad ke Liga Asia Tenggara Menurutnya kualitas Liga Asia Tenggara belum terlalu baik Sehingga ia menyarankan pemain-pemain muda Indonesia untuk berkarir di Liga Eropa saja Meski harus memulai di kasta kedua Itulah alasanku tidak jadi main ke Liga Kamboja Namun tidak berselang lama Asnawi Mangkuala melakukan tekanan di sektor kanan lapangan dan mengirimkan umpan jauh ke kotak penalti Luzanan Domboya sukses menyambut umpan itu dan membobol gawang Persib Bandung dan merupakan skor menjadi satu-satu Selamatlah dia dari kemarahan pelatih Bikin satu kesalahan tapi dibayar dengan gasi asis Harusnya lebih banyak lagi krosang-krosi macam itu Bukan bawa bola sampai seruduk sana-sini macam di Timnas Indonesia saat melawan Cina Aku sih masih berharap Doi berkembang lagi dan bisa tembus setidaknya Liga Korea lagi Biar stok pemain Timnas semakin melimpah Sudah tapi belum Jual beli serangan terjadi dan tim tuan rumah pun tampil lebih mendominasi Port FC kembali mencetak gol pada meniket 31 yang kembali dicetak oleh Luzanan Domboya Skor berubah menjadi 2-1 Namun di ujung pertandingan gol akhirnya tercipta pada meniket 94 Tapi tak hasil pas sukses mencetak gol yang membuat skor 2-2 menjadi hasil akhir dalam pertandingan ini Dengan hasil pertandingan ini Persib Bandung turun ke Jurguci kelas main grup FAFC Champions League 2 2024 dengan 5 poin Port FC sementara naik peringkat 1 dengan 12 poin Lyon di posisi 2 dengan 7 poin Zejang 6 poin Jika ingin lolos Persib harus menang di laga terakhir Sembari berharap Port FC mampu mengalahkan Lyon Semoga Persib bisa lolos ke pembawa selanjutnya Agar bisa memperbaiki rank Liga Indonesia Karena percuma Erick Thohir perbaiki sana-sini Kalau tim Indonesia terpengking di kompetisi Asia Dan harapanku juga ada pada Asnawi Mangku Alam Sebagai salah satu talenta terbaik Indonesia Manfaatkan piala AFF untuk tampil semaksimal mungkin Agar bisa diri kembali ke Liga Korea, Jepang, atau kasta kedua Eropa Tak ada yang tak mungkin Gagal itu biasa Yang penting bagaimana cara kita untuk bangkit Gagal, coba lagi Gagal, coba lagi Gagal, coba lagi Cuma dengan 2,6 juta Anda bisa beli pajero case, motor case, dan iPhone case Dengan cara bergabung dengan PT Biawabes